Pemirsa hujan deras pada Jumat sore membuat atap teras gedung mal pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Mwaru Jambi Ropoh. Beruntung pada saat kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Diketahui gedung MPP ini baru saja diresmikan beberapa minggu lalu. Hujan deras pada Jumat sore membuat atap teras gedung mal pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Mwaru Jambi Ropoh. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Saat ini terlihat atap bagian depan gedung mal pelayanan publik tersebut Ropoh. Gedung mal pelayanan publik ini dikerjakan pada tahun 2023 lalu dengan menelan anggaran 2,2 miliar rupiah dan baru saja diresmikan beberapa minggu lalu. Kadis PUPR Mwaru Jambi Yul Tasmi mengatakan pihaknya akan segera menghubungi pihak dekanan untuk turun ke lapangan memperbaikinya. Ya, kami kita ketepati teknis ya, kita kesini langsung. Gimana kita kontrol ketahui di tempat informasi di kontrol selanjutnya. Dan diidentifikasi penyebab penyebab secara teknis yang nanti akan diperbaiki oleh kontraktor pasangan. Mengingat pekerjaan ini masih dalam masalah pembedahan. Nah, kalau perbedaannya dengan Taman Rancur Semarain, Jadi, omongi itu 80% ngomong. Kalau ini kan secara item berbeda dari total pekerjaan. Pasti item ini kalau misalkan pakai, ada 6-6% dari total pekerjaan. Atau 1% dari total pekerjaan. Jadi, kalau secara material perubiannya masih bisa di handle oleh pelasana sekiranya tenang. Kalau ditemput material yang berbeda 80% untuk 5 juta di pakai, masih di bawah 5 juta rupiah. Masa dia tidak bisa? Saya yakin dia nanti di fungsi dari PK, PPJK, kemudian dia tetap. Kita komitmen untuk sesuatu. Menin awal, karena masa pembiaraan akan lakukan segar, lakukan pengembalian kondisi, dan penguatan-penguatan agak tidak diubah. Seperti ini. Jadi, ada kebawah. Kurang-kurang pun nanti disusuliskan untuk lebih dalam lagi. Kalau dari laporan dari tim teknisi turun, itu salah satu kendalanya penyebabnya. Bautnya ini ada yang kurang panjang lah. Itu tembok. Mungkin untuk perbaikannya ini harus digunakan dengan baut yang lebih dalam. Beruntung pada saat kejadian ini tidak menelan korban jiwa. Karena para ASN, Dinas BDP, MPTSP, Kabupaten Moro Jambi sudah pulang kerja. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.